Kita ke informasi terakhir, Pemirsa Wakil Bupati Humbang Hasundutan menghadiri Pesta Syukuran Pembangunan Gedung Serbaguna yang digelar para jemaat gereja HKBP Parsingguran pada Minggu 4 September 2022. Acara berlangsung meriah di Komplek Lingkungan HKBP Parsingguran di Desa Parsingguran II, Kecamatan Polung. Pesta Perayaan Pembangunan Gedung Serbaguna HKBP yang juga merupakan tempat beribadah anak sekolah Minggu ini digelar dengan hikmat dan meriah. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah toko masyarakat Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pantur Banjarnahor, anggota DPRD Kabupaten Humbahas, Daniel Banjarnahor, dan Poltak Burba. Hadir juga Pendeta Mangatur Manurung dan beberapa Pendeta HKBP lainnya serta ratusan jemaat gereja. Syukuran ini mendapatkan dukungan dari berbagai toko perantau dari Parsingguran seperti Panal Banjarnahor dan beberapa pengusaha lainnya. Kegiatan ini diawali dengan sejumlah acara ritual keagamaan, kemudian berlanjut hingga acara lelang. Terdapat ratusan jenis barang milik jemaat yang berhasil di lelang, baik minuman, masakan, hasil pertanian, maupun hasil kerajinan tangan para jemaat. Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan ikut menyumbangkan sebesar 30 juta rupiah, guna membantu pembangunan gedung serbaguna HKBP tersebut. Harapan saya dengan di tanggal 4 September 2022 ini benar-benar antusis masyarakat harus benar-benar peduli, sehingga terlaksana dengan baik ada tiga tahap tadi kita dengar bersama dari gedung panitia, sehingga masyarakat dan saya berharap kalau ada kesulitan selalu komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Humbahas Oloan Paniaran Nababan. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna HKBP Persingguran, Sabar Banjarnahor, yang didampingi Bendahara Pembangunan Oloan Banjarnahor menjelaskan, pembangunan gedung serbaguna dan tempat sekolah Minggu Jemaat HKBP Persingguran ini sudah dimulai sejak bulan Juni 2022. Bangunan ini sendiri ditargetkan akan menghabiskan dana 1,5 miliar rupiah lebih. Sabar berharap bangunan ini akan selesai dibangun dengan megahnya pada tahun 2023, dan akan menjadi ikonik baru bagi desa Persingguran I dan Persingguran II. Ini pembangunan gedung sekolah Minggu dan Serbaguna. HKB Persingguran dimulai sejak bulan 6, bulan Juni. Ya, rumah-rumah, rumah-rumah, musik. Pendeta Pangatur Manurung mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif hingga pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan. Dia mengucapkan rasa hormatnya kepada Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Ngababan yang menyempatkan diri ikut bersumbangsi di tengah kesibukannya. Acara lelang yang digelar para jemaat menghasilkan uang senilai ratusan juta rupiah dan yang tersebut akan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu biaya pembangunan. Rama Tinton melaporkan dari Humbang Nasundutan untuk Evarina TV.